Intro Tadi malam keluar seperti ini Tidak lahir-lahir Oke, oke Iya, wis Gini loh Kok meri ini rek menceng? Betanya? Biar nama-nama Ya, lah harus betul ini Kita gak perih Sampai buntu tiba di nyelentik Bismillahirrahmanirrahim Nah, saat ini Ketuban metu ini gak supiro Abo Ini bahasai fulvai Dalannya ada abu biasa enak masalah Mereka ada abu biasa enak masalah Sampai 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 Terima kasih telah menonton! Anaknya ngomong-ngomong ya? Tidak, anaknya kan enak. Ya enak anaknya. Tapi posisi tidak normal. Tak berusaha ini rekaman anak. Duit anu kurang tanya. Tampari ngarep. Enggak. 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 Kalau dikerjaan 400 belakang, Bapak balik sekelem coba. Oh, iya. Ini satunya. Dan ... ... ... Tapi ngepen Terima kasih. 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 kalau sapinya sudah keluar ketuban ketuban kayak tadi itu itu satu jam kok anak tidak lahir segera hubungi dokter ewan ya segera hubungi dokter ewan kalau telat ya kadang-kadang ngendutnya tidak tertolong banyaknya terus kalau sudah lahir misalnya sapi itu lahir normal tetap disungsang kayak saya tadi terus dikelor ditoknolen diri terus di pusere dikasih obat merah ke infeksi terus setelah ini enggak usah dikasih jamu enggak usah dikejai atau obatnya dewe enggak usah dicondangi soalnya sapi habis melahirkan itu kalau dicondangi gampang keselak ada obatnya dicampur air minum namanya vitamin mineral dicampur air minum ada ya no no lengkap ini paket lengkap ini besok kalau sudah hari-harinya keluar nanti pagi sore kalau enggak keluar hari-harinya besok pagi ngebay lagi ya kalau hari-harinya enggak keluar itu istilahnya retensoplasenta itu kalau enggak dibantu dikeluarkan kadang-kadang infeksi kandungannya kadang-kadang sampingnya enggak tertolong iya cucunya enggak keluar terus tolong terus misalnya tahan capinya bunting lagi sulit ya sering kejadian seperti itu terus sebelum hari-hari keluar jangan diminumi lebih seember ngunuh titik setengah timbok kenapa diminum banyak-banyak khawatir broyong nanti setelah itu capi ditempatkan di sini ngadep ke selatan tinggi belakang nanti tiga nopatok ini ditartep nengidul dan enggak broyong dua-tiga hari dipindah ngerti broyong pokoknya aman udah kenapa nopo-nopo rombina telung bina dilepok nonek hutan kecil bokno kan kisah wos zaman terus jaman cikli ini sebelum sapi itu nyusu sebelum pedatnya ini nyusu atau misalnya enggak berdiri diperes no atau berdiri diperse no sebelum nyusu kita dulu ini dites kalau ngetes ini jangan langsung diperes enggak keluar harus di tangsang makanya pedat kalau nyusupkan disondol-sondol bentuk rombina ini normal putih kekuningan kadang warnanya merah kalau merah jangan disusukan kebedatnya ada ganti susu mungkin satu putih merah yang tiga bagus yang merah jangan disusukan itu dipersi empat jam sekali atau dua jam sekali insya Allah tiga hari sudah normal kayak gini kemarin itu kempat Pak apa-apa disusahkan ngapa di depresi balik-balik insya Allah tidak dikempat terus kenapa di tes ini seringkali kemarin terbentuk pkmk sapinya lahir nyusu tapi dua hari mati sehari matikan enggak ada susunya atau susunya ada masalah ada penyakitnya harus di tes ini ini keluar normal keluar ini sapi ini ya anak ikan api-api ini kalau setiap habis beranak kesehatan-kesehatan ini paling rezeki empat belas kali beranak enggak apa-apa itu cara-cara ini masih sapi lahir normal sebelum nyusu putihnya diperas dan langsung diperas seringkali ada cerita peras enggak betul soalnya langsung harus dirangsang dulu Alhamdulillah lahir jantan 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 selamat anak ketiga mesin kendor Pak anak ketiga Alhamdulillah Alhamdulillah sholawati kapi sholawatan selamat menikah selamat menikah